Oke kita coba apakah sudah bisa diambil Nah sudah bisa ya Jadi untuk pembuatan alat ini berhasil Dan ini mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua bagaimana kabar kalian Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke di video kali ini kita akan membuat sebuah alat untuk melepas mata lampu led Atau chip lampu led ya Jadi nanti untuk melepas mata lampu led ini kita tidak memakai solder lagi Karena kalau kita lepas pakai solder kelihatannya ribet banget ya Jadi kali ini kita akan membuat alat untuk melepas dan memasang chip mata lampu led Dan saya yakin kalian juga bisa membuatnya sendiri Untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan yang pertama ada dimmer Dan dimmernya ini kita memakai yang 2000an Untuk harganya sendiri bervariasi ya Kalau di toko-toko online itu sekitar harga Rp12.500-Rp20.000 Kemudian kita harus menyiapkan sebuah pemanas ya Dan untuk pemanasnya ini kita bisa memakai bekas jika atau bekas magical Atau kalau tidak kalian bisa membeli yang baru seperti ini Untuk arganya sendiri juga bervariasi sekitar Rp3.000-Rp9.000 Selanjutnya kita juga harus menyiapkan tatakan ya Atau alas supaya nanti untuk melepas chip lightnya itu lebih mudah Tidak lari kemana-mana Dan untuk alasnya ini saya memakai alas dari bekas speaker Kemudian disini saya menyiapkan papan atau sesenisnya Fungsinya buat meredam panas Karena alasnya ini terbuat dari plastik Jadi kalau tidak kita kasih meredam panas Nanti bisa meleleh Dan yang terakhir ada kabel plus colokan Oke, tidak usah pencaribat lagi Bagaimana cara pembuatan atau perakitannya Yuk langsung saja simak videonya Untuk membuat alat pencopor dan pemasang mata lampu light ini Sebenarnya sangat mudah dan simple ya Yang terpenting bahan-bahannya sudah siap Oke, kita pasang peredam panasnya terlebih dahulu Supaya nanti alasnya ini tidak meleleh Oke, sudah terpasang dan jangan lupa untuk box atau alasnya ini Kita kasih lubang ya Buat memasukkan dimmernya Kemudian tinggal kita pasang pemanasnya Tapi sebelum kita pasang pemanasnya Kita potong dulu kabelnya Karena kalau kabelnya ada ininya itu tidak bisa masuk Oke, langsung saja kita potong Nah, seperti ini Selanjutnya tinggal kita masukkan ke lubang yang telah kita siapkan Dan jika kalian tidak mau memotong kabelnya Untuk lubangnya ini bisa kita perbesar Oke, kita pasang seperti ini Selanjutnya tinggal kita bau Supaya pemanasnya ini tidak lari kemana-mana Oke, untuk pemanasnya sudah terpasang Dan untuk boxnya ini juga sudah aman ya Dia tidak akan meleleh karena sudah ada peredam panasnya Selanjutnya tinggal kita pasang dimmernya Dan untuk pemasangan dimmernya ini Dan juga sangat mudah karena disitu sudah ada in dan outnya Untuk kabel dari pemanas kita pasang di out dimmer Dan untuk innya kita pasang ke kabel listrik Oke, untuk pemasangan kabelnya saya skip aja ya Karena saya yakin kalian pasti bisa memasangnya Untuk penyambungan kabelnya seperti ini ya Kabel listrik kita sambung ke in dimmer Dan untuk out dimmernya kita sambung ke pemanas Oke, selanjutnya tinggal kita pasang dimmernya ke box Langsung saja kita pasang Untuk pemasangannya kita pasang sekencang mungkin ya Supaya tidak lepas Oke, sudah selesai Selanjutnya tinggal kita pasang tutup potensiunya Kita putar terlebih dahulu sampai 0 Baru kita pasang tutupnya Nah, sudah selesai Selanjutnya tinggal kita coba Saya ambil stop kontaknya terlebih dahulu ya Bisa pangka ini Apakah pembuatan latihan ini berhasil Kita buktikan Kita colokkan terlebih dahulu Untuk dimmernya tinggal kita setel Tapi untuk penyetelannya jangan terlalu panas Karena kalau terlalu panas Nanti PCB lampu lightnya bisa rusak Oke, kita tunggu sebentar Sampai pemanasnya ini benar-benar panas Oke, kita coba pakai tenor terlebih dahulu ya Apakah sudah bisa meleleh? Nah, sudah bisa Selanjutnya tinggal kita taruh lampu light yang akan kita ambil jip lightnya Di atas pemanas Nah, seperti ini selanjutnya Tinggal kita tempelkan lagi ya Tapi sebelum kita tempelkan Kita tambahin tenor Supaya daya rekatnya lebih merekat Oke, kita coba pasang lagi Apakah dia bisa menempel Atau tidak? Kalau seumpama tidak bisa menempel Bisa kita tambahin menggunakan tenor Oke, kita pasang Nah, tinggal kita pasang seperti ini ya Kita kembalikan seperti semula Jika sudah terpasang Tinggal kita angkat PCB-nya Kita tunggu sampai PCB-nya dingin Dan otomatis jip lightnya akan menempel Nah, itulah bagaimana cara Membuat alat pelepas dan pemasang jip mata lampu light PM menurut mucah Oke, sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini